Halo ketemu lagi di vlog otomotif plus cangkir kopi diri Jurni jadi hari ini Sabtu tanggal 5 Juni 2021 nyaris pokok 4 sore gue nggak apa gue buat vlog ini mungkin gue akan edit dulu dan juga di minggu pagi tanggal Juni 2021 jadi vlog ini sesuai yang anda lihat di judul dan Daniel jadi gua pengen ngobrolin sekali lagi tentang apa mobil listrik dan sebenarnya nasi yang gua sampaikan kali ini udah gua sampaikan juga dalam format tulisan di blog gue dijbkadiri.wordpress.com nanti linknya gue taruh di link apa di kolom deskripsi di YouTube ini eh kenapa gue buat vlog ini jadi berangkat dari apa konten yang gua unggap beberapa hari lalu tentang lima mobil listrik yang harganya paling terjangkau di dunia dan lima mobil ini memang mobil listrik yang sementara ini dipasarkan di Inggris jadi setelah gua enggak konten ini di IG nanti gua taruh juga di kolom deskripsi seorang kawan itu bertanya apakah pengisian daya mobil listrik itu sama seperti pengisian daya mobil berbahan bakar fosil itu ketika mampir ke SPWU nah seperti buat anda yang udah klik ya link di IG nya itu dan anda mampir di at-diri at-diri.journey itu jadi di Inggris itu sendiri sekarang ini pengencasan daya sampai 80% itu udah ada yang tembus di bawah 80 tembus di bawah satu jam ada mobil itu yang tembus 26 menit pengisian pengincasan daya tercepat itu yaitu apa Fiat 500e Fiat 500e itu 26 menit untuk pengisian dayanya terus ada juga satu lagi itu mini elektrik mini elektrik itu pengincasan daya 80% itu setelah 35 menit nah jadi unik kemudian adalah kalau apa saya tertarik untuk mengupas wacana mobilistik ini yang dikata benar-benar bisa terrealisasi di Indonesia dalam waktu beberapa tahun depan kalau anda klik dua kata kunci yang pertama itu nilai investasi Toyota di Indonesia dan yang kedua adalah nilai investasi Hyundai di Indonesia di Google itu akan ketemu investasi 28 triliun dan 21 triliun dari kedua pabrikan itu di Indonesia dan mereka betul-betul fokus untuk pengembangan mobilistik beberapa wacan atau informasi di jagat maya menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2021 ini Toyota dan Hyundai akan mulai memperkenalkan mobilistiknya di Indonesia mobilistik yang dimaksud disini ada benar-benar berbasis baterai bahwa beneran kalau di luar negeri itu disebut bev baterai elektrik vehicle jadi dia tidak tidak hybrid lagi atau tidak avi jadi benar-benar pure sumber tenaganya itu dari motor listriknya sumber tenaganya dari baterainya menarik karena di Inggris pun saat ini walaupun terjangkau apa harga mobilistik itu masih di atas kalau dikonfesi ke rupiah itu di atas tiga ratusan juta sampai empat ratusan juta di Indonesia sendiri saat ini mobilistik yang benar-benar pure elektrik itu dari Hyundai yaitu yaitu ionic dan Kona itu harganya masih di atas enam ratusan juta tidak menutup kemungkinan tahun kedepan sih kalau anda masukkan apa road map yang dicanangkan pemerintah khususnya disampaikan mulai lalu bisa Panyaitan eh road map mobilistik Indonesia sendiri udah mulai di mulai di apa mulai digalap secara serius jadi tidak menurut kemungkinan dalam berapa tahun kedepan nanti akan akan ada akan ada apa mobil-mobil entry-level dengan tenaga listrik katakanlah mungkin siapa tahu akan ada fansa dengan tenaga listrik ataupun kalian dengan tengah listrik ataupun mobil keluarga dari Hyundai yang listrik walaupun kemungkinan kalau di artikel saya sebut itu kalaupun nanti apa pabrikan-pabrikan yang besar ini memproduce memperkenalkan varian mobil listriknya tuh harganya mungkin akan masih lebih tinggi dibanding apa mobil-mobil yang sejenis yang masih berbasis mesin konvensional katakanlah kalau Avanza atau Kalia mungkin ketika dia menggunakan teknologi listrik mungkin harganya akan 30-40 jutaan lebih tinggi dibanding versi regular yang masih menggunakan mesin berbahan bakar fosil nah pertanyaannya kemudian adalah kembali ke pertanyaan teman saya tadi apa pengisian daya mobil listrik itu sama dengan SPBU nah seperti saya jelaskan tadi faktanya di Inggris sendiri pun saat ini itu masih membutuhkan 26 menit nah pertanyaannya kemudian dengan pengisian daya 26 menit ini akan banyak wacana yang berkembang misalnya gini eh ketika anda membeli mobil listrik biasanya untuk saat ini tuh akan diberikan oleh pihak apa penjual itu fasilitas charging atau pengisian daya untuk di rumah nah persoalannya dari riset yang saya coba coba cari di internet untuk mobil katakanlah dari Hyundai untuk pengisian daya itu diputuhkan setidaknya sekitar daya sekitar 1700an watt kalau anda isi di rumah dengan kapasitas daya 2200 itu sampai 7-8 jam dan nggak mungkin juga anda yang kapasitas dayanya itu masih 2200 membeli mobil listrik kenapa karena masa anda mesti mematikan seluruh perangkat atau perkakas yang lain selama pengisian daya selama 748 jam itu Nah kalau dia di 3300 itu butuhkan waktu 3-4 jam nah PLN sendiri dari data riset yang saya nyari di internet itu merekomendasikan di kapasitas daya 5500 watt dan menurut pihak PLN sendiri biaya untuk 1300 dan 1500 itu kurang lebih sama jadi kurang lebih seperti itu nah persoalannya adalah berapa banyak dan seberapa tinggi konfidensi atau tingkat kepercayaan diri potensi customer untuk meningkatkan kapasitas daya rumahnya menjadi 5500 nah kalau dia 5500 eh jangan sampai itu menjadi akan menjadi godaran untuk membeli perangkat-perangkat lagi mengingat kapasitas daya dirumahnya itu besar semoga anda tangkap apa yang saya maksud ini kedua adalah begini setelah 5500 watt oke lah terisi 80% atau 100% dan waktu pengisian daya pasti otomatis lebih cepat ketika dia di 5500 nah persoalannya kemudian adalah eh kalau anda mencari informasi mobil listrik itu salah satu biaya terbesar dalam kos produksi itu adalah biaya baterainya dan dari beberapa literasi yang saya cari termasuk yang sanggah digi saya yang anda lihat di kolom deskripsi itu untuk mobil-mobil yang harganya terjangkau pihak pabrikan juga tidak memberikan baterai dengan kapasitas daya jelajah yang tinggi nah dari lima mobil yang diunggah digi saya itu rata-rata itu kapasitas daya jelajah itu di 184 sampai 210 km nah artinya kalau anda jalan dari Jakarta ke Bandung otomatis anda harus apa harus isi daya lagi nah pertanyaannya akan ada dua yang pertama adalah seberapa banyak dan seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur charging station di katakanlah rest area-rest area antara Jakarta dan Bandung terus kedua adalah ketika durasi waktu pengisian daya 80% sekitar paling cepat 26 menit nah bayangkan kalau ada sekitar lima mobil saja ngantri nah itu akan otomatis waktu yang dibutuhkan untuk pengisian daya itu akan lebih panjang katakan ada mungkin tiga atau empat anak tetap aja akan ada antrian nah kalau ada antrian atau kalau katakanlah tidak antri berarti harus anda paling tidak stay sekitar setengah jam di rest area nah di rest area ketika anda stay setengah jam pasti mestinya anda tergoda untuk jajah nah untuk sambil menunggu nah jadi konversinya itu untuk pengisian daya mungkin akan lebih rip tapi untuk biaya jajah itu akan nambah nah kurang lebih itu itu aja informasi vlog kelas cangkir kopi ini semoga informasi ini bisa memakai wawasan anda pengunjung vlog otomotif kelas cangkir kopi ini itu aja dulu semoga ada manfaatnya sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi di region yang berikutnya tetap semangat tetap sehat dan sampai ketemu di vlog otomotif kelas cangkir kopi ini mas